Intro Sekarang MK sudah memutuskan itu ya Sudah memutuskan itu, sudah final and binding Itu harus dilaksanakan Itu satu Yang kedua, walaupun banyak pakar mengatakan bahwa Atau siapapun yang mengatakan bahwa putusan MK itu tidak benar Kita harus kembali kepada prinsip hukum Prinsip hukum adalah Res judi kata pro veritate habitur Saya ulang ya, res judi kata pro veritate habitur Artinya, putusan hakim itu harus dianggap benar Apalagi putusan MK ini, tidak ada upaya hukum lagi Final and binding Nah, apa inti dari putusan MK? MK mengatakan pemilu harus profesional terbuka Terus, bagaimana dong ke depan? Kedepan adalah, sebenarnya kembali ke partai politik Kalaupun tertutup Itu juga kembali ke partai politik Nah, kalau terbuka kan Semua orang yang maju caleg Calon legislatif itu Baik dari kabupaten, kota, provinsi maupun pusat Itu harus melalui partai Partai tetap menyeleksi Pertama adalah Orang-orang yang berkompetensi secara pendidikan Punya kualitas Kita harus percaya bahwa Orang yang punya standar pendidikan yang bagus Pasti dia punya etika Sudah etika sosial dan etika moral Itu yang pertama Lalu yang kedua Orang yang punya kejiwaan Yang bisa satu ideologi Terutama ideologi negara ini Ideologi Pancasila Ini yang harus diambil oleh partai Nah, lalu yang ketiga Dia, orang yang dipilih itu adalah Orang yang memang hidupnya Melihat sekolah bukan hanya untuk cari makan Sekolah itu juga untuk Untuk bonum komunik Untuk membantu sesama Untuk menyelamatkan sesama Itu adalah Hal-hal penting Seseorang yang diangkat menjadi caleg Partai politik harus menghindari Kebiasaan-kebiasaan Bahwa dia yang direkrut menjadi caleg Itu adalah Pertama, orang-orang yang punya duit Yang kedua adalah Orang-orang yang punya popularitas Begitu banyak artis yang diangkat menjadi caleg Ya, bukan saya mengatakan semua artis itu bodoh Tapi Saya melihat Sebagian besar Tidak bisa berbuat apa-apa Berbuat apa-apa Mereka hanya Karena popularitasnya saja Oleh karena itu Kedepan Ini pemilu terbuka Semuanya kembali ke partai politik Ya Tidak perlu ini Dia akan cari Bisa bila perlu dia cari Orang-orang kampus Dia menyeleksi Proaktif Merayu orang-orang Untuk menjadi caleg Lalu yang lain adalah Kejelekan yang lain Sistem terbuka ini adalah Terkooptasinya Tokoh-tokoh agama Ya Karena orang berlomba-lomba Berlomba-lomba mencari suara Karena sistem Sistemnya adalah Suara terbanyak Sedangkan kalau tertutup Itu kan Yang pertama yang menentukan nanti partai Kita beranggapan disini adalah partai politik itu Menjalankan tugasnya Tugas partai politik itu Ada dua maklumat Yang penting adalah Satu pendidikan politik Yang kedua adalah Merkrut orang-orang Untuk menjadi Menjadi pemimpin politik Yang menjadi caleg adalah Pemimpin politik Ya Oleh karena itu Yang direkrut adalah Harus orang-orang yang berkualitas Orang-orang yang punya ideologi Orang-orang yang Beretika Nah kalau Karena sekarang Siapa yang banyak duit Dia ini Dia apa Partai itu semacam Diabaikan Nah lalu yang berikut Kalau saya lihat juga Yang terjadi di lapangan itu Adalah Ya karena itu tadi Karena Merebut suara itu Suara terbanyak Jadi sebenarnya Partai itu semacam Di nomor dua kan Padahal Seharusnya ya Kalau merekrut pemimpin Menurut saya itu adalah Partai politik Walaupun Ketika Kemarin waktu Proposional tertutup Partai politik juga Begitu arogannya Begitu seenaknya Dia juga cari duit juga Siapa yang banyak duit Itu yang dipilih Sama dia Siapa yang dekat Sama partai politik Itu yang dia Orang yang berkualitas juga tidak Tapi Kalau saya timbang-timbang Memang Dalam konteks Masyarakat Indonesia Mohon maaf Yang pendidikannya Masih rendah Saya sendiri memang Menginginkan Masih sistem tertutup Terima kasih telah menonton Terima kasih.